Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita mengenai safari Ramadhan Panglima TNI dan Kapolri Akan menjadi salah satu informasi kita pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News lengkapnya Ya baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Aksi pungli dalam dunia pendidikan tak henti-hentinya jadi sorotan Bahkan baru-baru ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram ditetapkan sebagai tersangka pungli Ya hal ini tentu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak Wakil Ketua DPRD Kota Mataram buktar angkat bicara perihal kasus pungli yang kerap terjadi di sekolah Menurutnya kasus pungli seringkali terjadi lantaran adanya kesalahpahaman Yang diakibatkan kurangnya komunikasi Aksi pungutan liar yang kerap terjadi di sekolah kian memprihatinkan Pasalnya hal tersebut tentu saja mencoreng dunia pendidikan Baru-baru ini kasus pungli kembali terjadi di dunia pendidikan di Kota Mataram Kepala Dinas Kota Mataram Sudenom ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pungli yang dilakukan Maretnya kasus pungli yang terjadi di sekolah membuat Wakil Ketua DPRD Kota Mataram muhtar angkat bicara Yang mengatakan kasus pungli seringkali terjadi lantaran adanya kesalahpahaman yang diakibatkan dari kurangnya komunikasi Saya sudah tegankan kepada sekolah-sekolah juga Silahkan berkonsultasi kepada kejaksaan, kepada mungkin ambasmen Silahkan tanyakan masalahnya, oh saya Pak misalnya begini Karena apa, kalau ini kaitannya dengan pendidikan ya tidak Tapi saya tidak mau melihat kasus-kasus ini Karena saya tidak tahu kasusnya seperti apa persisnya gitu ya Tapi ini yang saya sarankan, karena memang ada aturan yang tidak membolehkan bahwa ini tidak boleh kita lakukan Tapi apakah ini sudah harga mati Muhtar menyampaikan perlu adanya komunikasi tentang aturan-aturan atau kebijakan yang akan dibuat oleh masyarakat terutama pihak sekolah Ia pun sangat menyayangkan tentang kasus ini Lantaran pihak yang bersangkutan tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu Sehingga jika hal ini tidaklah benar tentu akan menimbulkan kesalahpahaman Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, KET TV Pemirsa Badan Ambil Zakat Nasional akan menertibkan sejumlah lembaga ambil zakat tanpa izin Yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ada di Sumbawa Barat sesuai peruntukannya Lembaga atau perorangan yang melakukan pengumpulan zakat akan dilakukan penertiban Hal tersebut terkait dengan adanya lembaga pengumpul zakat yang ada di Sumbawa Barat yang sengaja melakukan pengumpulan Tanpa izin dari pejabat yang berwenang Lembaga atau kelompok masyarakat yang dibolehkan melakukan pengumpulan atau pengelolaan zakat Harus sudah mengantongi izin dari lembaga ambil zakat Dari Kementerian Agama yang sudah direkomendasikan oleh Basnas Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ada di Sumbawa Barat khususnya sudah sesuai peruntukannya Sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2010-2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 38 Dimana setiap orang dengan sengaja bertindak selaku ambil zakat, melakukan pengumpulan atau pendistribusian dan pendaya gunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang Dijelaskan dalam Pasal 41 Dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda pidana sebanyak Rp50 juta Yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tidak termasuk lembaga yang melakukan pengumpulan zakat dalam jumlah besar dan membuka gerai di jalan-jalan Sedangkan pengumpulan zakat di masjid-masjid di tengah-tengah masyarakat sudah menjadi adat tetap berjalan seperti biasa tidak termasuk di dalamnya Terkait adanya lembaga pengelolaan zakat tanpa izin di Sumbawa Barat, Basnas sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Polres Sumbawa Barat Untuk segera menyikapinya dengan harapan adanya pendekatan persuasif untuk dilakukan pembinaan Yang mengumpulkan zakat di jalan-jalan tanpa izin pemerintah itulah yang ditertibkan Kalau yang sudah melembaga di masyarakat, masjid silahkan kumpul zakat fitra, dibagi masjid jadi amil, tidak masalah Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Waksanakan safari Ramadan ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Dalam pengarahannya, Hadi Cahyanto menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya menghadiri safari Ramadan karena dinamika di lapangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marhaban ya Ramadan Apa kabar Anda pemirsa GetTV? Saya Silvia Rizky saat ini sedang berada di lapangan Makoram 162 Bira Bakti Dalam rangka acara safari Ramadan Panglima TNI dan Kapolri Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Melaksanakan safari Ramadan ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Kehadiran dua petinggi TNI dan Polri ke Korem 162 Bira Bakti Disambut oleh Pangdam 9 Udayana, Mejen TNI Beni Susianto, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majidi dan Rem 162 Bira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kapolda NTB Brikjen Pol Ahmad Yuri dan Lanal Mataram Kolonel Laut P. Ludi Muharjo dan Lanut Rembiga Kolonel PNB Dodi Fernando Dalam pengarahannya, Hadi Cahyanto menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya menghadiri safari Ramadan karena dinamika di lapangan Kami agak sedikit terlambat karena sibuknya kegiatan di Jakarta sehingga tidak bisa mengikuti sholat isa dan tarawet bersama Bapak-bapak, para alim ulama, prajurit TNI Polri yang saya bandakan Indonesia adalah negara yang sangat besar Panjang pantainya saja nomor dua di dunia setelah Kanada Indonesia terkenal dengan negara yang beragam budaya dan sukunya Dilanjutkannya, Indonesia yang penuh dengan keramah tamahan tercoreng oleh adanya serangkaian teror mulai dari Makobrimob Kelapa II Jakarta dan beberapa tempat lainnya Namun, dalam waktu yang singkat, Polri dapat mengungkap pelaku teror bom tersebut Di bawah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Hadi melihat persoalan terorisme dengan cepat bisa teratasi Bahkan, dalam hitungan jam, pelaku dan jaringannya dapat terungkap Hadi mendegaskan, sebagai bangsa yang besar tidak boleh terpecah belah oleh apapun dan siapapun TNI siap mendukung kebijakan dan langkah Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Sementara, Tito Karnavian menyampaikan kesannya setiba di Pulau Lombok Menurutnya, Lombok merupakan salah satu primadona setelah Bali Begitu juga Sumbawa, pulaunya tidak kalah indah dengan kesuburan alamnya yang hijau sebagai salah satu nikmat dari Allah SWT yang harus disyukuri Selain itu, Tito juga menyebutkan bahwa NTB hingga saat ini masih relatif aman Namun, di beberapa tempat di Indonesia terjadi ledakan bom yang salah satu pelakunya berasal dari NTB Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku sangat gembira bisa kembali berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat Tito menangkap kesan aman dan nyaman sejak pertama kali mendarat di Bandara Internasional Lombok hingga ke Makorem 162 Wirabakti di Mataram Dalam rangka safari Ramadan ke Korem 162 Wirabakti bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyonto Kapolri Jenderal Tito Karnavian memuji keindahan alam dan potensi wisata Lombok dan Sumbawa yang begitu luar biasa Tetanggung-tanggung, Tito memperkirakan NTB khususnya Lombok akan menjadi primadona wisata Indonesia setelah Bali Dan saya kira kita semua sudah tahu bagaimana Lombok ini, Sumbawa, daerah yang sangat subur Bahkan akan menjadi primadonanya setelah Bali ini Bali tidak overcrowded dan terlalu penuh Berikutnya primadonanya adalah Lombok Jenderal Bintang 4 itu juga mengatakan mungkin masyarakat NTB tidak begitu merasakan karunia alamnya yang indah karena sudah terbiasa Berbeda dengan dirinya yang kerap juga mengunjungi daerah-daerah Bahkan negara lain seperti di Jordania, di mana jalannya banyak yang berpasir Bisa dibayangkan, di Indonesia terutama Lombok, Sumbawa Semua hijau tak ada yang kering, apapun ditanam akan jadi Selain itu, di Lombok, pulau dengan pasir putih yang sangat bagus dan bersih Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV Ya pemirsa Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memuji keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat Pimpinan tertinggi TNI ini berharap kondisi tersebut terus bisa dijaga Saat melakukan safari Ramadan ke Lombok bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memuji keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat Jenderal Bintang 4 berharap kondisi ini terus terjaga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan TNI Polri memang memiliki kekuatan besar Tetapi itu tidak cukup untuk menjaga kondusivitas keamanan di Indonesia Peran TNI Polri harus juga didukung segenap komponen bangsa Untuk itu dirinya ingin mengajak seluruh komponen masyarakat Rapatkan barisan untuk menjaga NKRI TNI Polri adalah kekuatan yang besar Yang mampu untuk menjaga keutuhan NKRI Namun TNI Polri tidak bisa sendirian Harus bersama seluruh komponen bangsa Para alim ulama, tokoh masyarakat untuk bisa Menjaga keutuhan wilayah NKRI Kedatangan Panglima TNI bersama Kapolri Kemakorem dalam rangka safari Ramadan Kedatangan kedua Jenderal Bintang 4 tersebut Ditemani pula sejumlah pejabat dari Mabes TNI dan Mabes Polri Panglima mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat besar Terkenal dengan ragam budaya dan sukunya Negara luas yang sangat kaya Terdiri dari lautan dan daratan Penduduknya juga dikenal sangat ramah Memiliki budaya yang berbeda Namun tetap saling menghargai Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahannya Menjadi pusat perhatian dunia Karena aksi teror beberapa waktu lalu Menurut Panglima Aksi teror menjadi masalah Polri dan TNI Yang harus dihadapi bersama Karena itu Hadi meminta masyarakat Tidak perlu khawatir dengan kejadian teror kemarin Dia meyakini semuanya bisa teratasi Dengan sinergitas antara TNI, Polri serta masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, KET TV Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Adalah kekuatan besar yang mampu menjaga kedaulatan Dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya Tentu hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marska Hadi Cahyanto Di hadapan 2.500 keluarga besar TNI Polri Tokoh agama, alim ulama, dan masyarakat Saat melakukan safari Ramadan ke Lombok Safari Ramadan Panglima TNI dan Kapolri Jenderal Tito Karnevian Digelar di Markas Korem 162 Wirabakti, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Panglima TNI mengingatkan bahwa TNI dan Polri Tidak bisa sendirian menjaga keutuhan NKRI Namun harus bersama-sama komponen bangsa, para alim ulama, Tokoh agama, dan tokoh masyarakat Menurut Hadi, ada kelompok dengan paham radikal yang ingin memecah belah Indonesia Untuk itu, TNI dan Polri dengan sinergitasnya bertekad untuk tetap menjaga dan mempertahankan wilayah NKRI Di sisi lain, Panglima TNI menyampaikan bahwa Indonesia terkenal dengan keramah tamahan penduduknya Beraneka ragam agama dan memiliki budaya yang berbeda namun saling menghargai Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Untuk bersama-sama merapatkan barisan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GetTV Datu Sila Dendeng Lombok, lalu Muhammad Patria memberikan gelar Raja Pemban Agung Yude Negara Dan keris pusaka Dirte Yude Ayuning Jagat kepada Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Dan gelar Pating Laga Muter Jagat dan keris pusaka Dirte Yude Muter Jagat Kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Maklorem 162 Wirabati Pemberian gelar tersebut dilakukan saat kedua petinggi TNI Polri tersebut berkunjung ke Pulau Lombok Dalam rangka safari Ramadan bersama seluruh personil TNI Polri Senusa Tenggara Barat Pemberian gelar tersebut dimaksudkan pengukuhan sekaligus pengakuan masyarakat Lombok Khususnya bahwa Panglima TNI merupakan pemimpin dalam menjaga kedaulatan Dan kemartabatan negara baik dari dalam maupun luar negeri Sedangkan gelar yang diberikan kepada Kapolri yakni sebagai pemimpin tertinggi Dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat seluruh Nusantara Pemberian gelar tersebut merupakan penghargaan yang tertinggi kepada kedua pejabat TNI Polri Sesuai dengan bidangnya Patria berharap agar ke depannya para pemimpin dan masyarakat bersatu menjaga keamanan Masyarakat Sasak sesuai dengan peninggalan leluhur bahwa dalam rangka menjaga keamanan Harus bersinergi antara pemimpin dengan masyarakat Karena tanpa kebersamaan dan sinergitas mustahil keamanan dapat terwujud Seperti dalam petua Sasak tentang menjaga keamanan yang berbunyi Periri bali langga gubuk gempeng bumi pair Memiliki arti bersama-sama dalam menjaga tanah air Ada pun arti dari nama keris yang diberikan kepada kedua petinggi TNI Polri tersebut Yaitu keris yang harus dipegang oleh seorang pemimpin tertinggi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan rakyat senusantara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Uqmanul Hakim, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!